Halo guys, selamat datang kembali lagi bersama aku, Udududud 1 Di video kali ini, seperti yang ada di judul, aku mau review film yang baru tonton kemarin Yaitu film Akhir Cinta Sidul Akhir kisah sinasi dul berserita tentang Zainab yang positif hamil dan bertepatan dengan Sarah yang pulang ke Indonesia Konflik batin terjadi pada dul yang harus memilih istri sahnya Sarah atau istri sirinya Zainab Rano Karno sebagai dul, juga sebagai penulis skenario dan juga sutradara Mau dikosnaidi sebagai Zainab Cornelia Agata sebagai Sarah Sutikarno sebagai Atun Mandra sebagai Mandra dan masih banyak cash yang lainnya Jadi di video kali ini, menurutku agak telat banget ya nontonnya karena memang film ini udah rilis tanggal 23 Januari 2020 Dan juga sekarang udah mencapai 1 juta penonton lebih dan aku baru nonton kemarin gitu Karena memang film ini gak aku masukin ke backlist nontonku dan kemarin diajak kakakku nonton dan akhirnya aku nonton film ini gitu Yang pertama yang gue suka yaitu cara pemasaran film ini yang unik gitu Kenapa gue bilang unik karena di film kali ini tuh tidak ada galaprenier maupun screening tentang film ini gitu Itu menurutku kayak unik banget jarang dipakai di film-film lain gitu Yang kedua yaitu pengenalan budaya Jakarta Jadi di awal film ini tuh ada pengenalan-pengenalan budaya Jakarta Seperti kerak telur, terus ondel-ondel Dan sebagainya Dan menurut kak Walaupun memang gak ada hubungannya dengan film ini Harusnya sih ada gitu Kalau menurut ideku tuh Harusnya pas pengenalan si anak sidul Anak sidul junior ini Pas dia keliling Jakarta naik oplet Itu seharusnya dia dikenalin budaya-budaya Jakarta Seperti ada Dan harus ada hubungannya di awal opening film ini gitu Tapi di film ini gak ada hubungannya Jadi cuman di opening film ini cuman Ngeliatin budaya-budaya Jakarta itu aja gitu guys Terus yang ketiga itu makeupnya yang natural Jadi aku suka banget film seperti ini Contohnya film ini kan memang film kurang Si keluarga sidul memang kurang mampu Dan makeupnya ya memang gak berlebihan Dan keliatan natural gitu Dan bulu matanya ada yang Pasti di semua film pake bulu mata Semua orang Disini tuh gak keliatan bulu matanya Cuman keliatan ya memang ada bulu matanya Ada bulu mata palsu Cuman gak keliatan seperti bulu mata palsu Terus Yang gue suka ya selanjutnya itu HP yang dibawa Jadi Biasanya HP yang dibawa kan HP iPhone Kayak gitu Dan disini tuh kayak Menggunakan HP Android biasa Memang keliatan bahwa Si keluarga sidul ini keluarga yang biasa aja Selain makeup dan juga HP yang dibawa Aku suka semua property yang ada di film ini Kayak property yang ada di rumah sidul Dan juga sebagainya Namun aku agak Menurut kayak agak Aneh aja Kayak Di tahun 2020 ini Masih menggunakan air timba gitu Kayak di Jakarta Dan Sidul juga punya penghasilan Kenapa gak ada Pompa air gitu kan Ya walaupun gak ganggu-ganggu amat di film ini sih gitu Terus yang terakhir yang gue suka yaitu actingnya gitu Jadi semua acting disini walaupun aktris-aktris lama Dan jarang juga main film Tapi Disini actingnya lumayan lah Lumayan juga gak Gak jelek-jelek amat gitu Dan terutama si dul gitu Gue paling gak suka actingnya si dul dulu Kayak cuman Gimbleh-gimbleh atau bahasa itu kayak Lesu-lesu aja Tapi disini tuh Dia kan banyak diem banget di film ini Tapi diemnya tuh kayak keliatan bernyawa banget Memang Kelihatan bahwa Dia mempunyai beban hidup yang sangat berat gitu Terus juga anak si dul Itu anak si dul actingnya juga bagus Walaupun dia di film ini dikasih dialog-dialog Dan menurutku Kayak kurang cocok aja Contohnya kayak Dia kan baru deket dengan ayahnya Si dul ini kayak baru sebentar Tapi udah Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan anaknya ke bapaknya ini Itu kayak Terlalu intangent Itu menurutku kayak Gak mungkin ada orang baru kenal Walaupun anaknya sendiri tuh Melakukan Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Dan dari sekian banyak Aktor yang Main di film ini Gue paling gak suka actingnya si Sarah Kayak menurutku Kaku banget gitu loh Si Sarah dan Langsung aja Apa yang gue tidak suka dari film ini Yang pertama yaitu Soundtrack dari lagu ini Bukan salah soundtracknya Tapi penempatan soundtrack di film ini Jadi soundtracknya tuh Unmatched Hanya Rindu itu Dikasih di Sepertiga film akhir Dan itu dikasih full Lagunya Full bang Full lagu gitu Biasanya kan cuma Sekelebat-sekelebat aja Tapi disini dikasih full lagu Dan Menurutku kayak agak ganggu Dan Disini kan memang Filmnya kan Marketnya kan kayak Orang-orang yang dulu Nonton sinetronnya Di tahun 90-an gitu Dan Itu menurutku kayak filmnya Memang gak cocok di aku Memang aku dulu Gak nonton sinetronnya juga Dan gue juga Gak ngena Ceritanya tuh Gak ngena banget di aku Cuma aku disini nangis Emang di bagian soundtracknya ini Tapi menurutku kayak Kayak filmnya Kenapa ada soundtracknya tuh Lagu Unmatched ini Full gitu loh Terus juga Yang kedua yang aku tidak suka Yaitu Son Bicara kayak Ada Beberapa adegan Bicara di depan rumah Tapi tuh pas Kedengeran Di dalam rumah tuh Kedengeran jelas banget Harusnya tuh Kayak editingnya tuh Dikurangin sedikit Suaranya biar gak jelas-jelas Amat Walaupun memang rumahnya kecil Tapi menurutku karena rumahnya kecil pun Itu harus Kayak suara di luar rumah Sama di dalam rumah tuh Harus ada Ada bedanya Dan disini tuh Enggak Kayak Semuanya denger Dan memang denger jelas banget Gitu loh Terus disini juga Kelihatan Seperti sinetron Kenapa aku bilang Seperti sinetron Yang pertama itu Kayak banyak banget Di zoom Di mukanya kayak Ekspresinya kelihatan banget Itu seperti Sinetron banget Walaupun memang Banyak banget Pengambilan gambar Terutama di awal-awal film ini Kayak Di dalam oplet Itu Itu halus banget Editingnya Shootingnya Itu kayak film Gitu Terus Terus juga Adegan si Pengambilan gambar Di ending Dan juga Dialog Dialog di ending Contohnya tuh kayak dialog Pas Si Si Dul cariin Zainab Di rumahnya Itu Si Dul di depan Di depan Kayak mendekat ke kamera Dan juga Si Zainab Lari-lari dari belakang Terus bilang Dul kamu cari aku Ya itu kayak Itu kayak Aneh banget Ini film 2020 Guys Kenapa seperti itu Terus selanjutnya itu Aku mau pertanyakan Kenapa harus Dibikin 3 film Padahal Film 1, 2, 3 itu Permasalahannya Cuma Satu Dul tuh pilih Zainab Atau Sarah Tapi kenapa Disini Puter-puter Seperti Si Mandra Harus di Apalah Harus kerja Ngojek lah Apalah Kayak Supaya film ini tuh Ada durasinya panjang Gitu Biar bisa jadi 3 film Gitu loh Itu memang kayak Basa-basi banget Gitu Terus juga Poster film ini Poster film ini Kurang menarik Menurutku Memang ketiga film ini Posternya tidak menarik Semua B aja Dan kayak Gak menarik Gitu loh Walaupun dari semua film Yang Sidul 1 Sidul 2 Dan Akhir Cinta Sidul ini Atau Sidul 3 ini tuh Aku paling suka Sidul 2 Kenapa aku suka Sidul 2 Karena disini tuh Kayak komplek banget Ada flashback pas muda Terus ada pertanyaan-pertanyaanku Terjawab di film ini Contohnya kayak Kenapa sih Sidul itu Kayak pelong-pelongo Gak bisa milih ini Mungkin Disitu dijelasin bahwa Si Sidul itu dulu Kuliahnya tuh kayak Ngikut 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 bapaknya Biar jadi sarjana Kayak Ya memang orangnya tuh Seperti itu Dan itu terjawab semua Di Sidul 2 Menurutku kayak Walaupun Sidul 2 tuh Memang Gak Gak mendapatkan target 1 juta penonton Sidul 1 Melebih 1 juta penonton Sidul 2 Gak ada 1 juta Dan Sidul 3 ini Melebih 1 juta penonton Walaupun memang Penontonnya sedikit Tapi menurutku Sidul 2 tuh Lebih bagus Gitu Walaupun Dari semua Ketiga film ini tuh Pengambilan gambarnya tuh Paling oke Menurutku kayak Sidul 1 Jadi Ketiga film itu Ada kelemahannya Sendiri-sendiri Ada kebagusannya Sendiri-sendiri Jadi langsung ada Aku kasih skor Buat film ini Yaitu 7 per 10 Jadi kalo aku urutin Film ini tuh Kayak Sidul 1 Aku kasih nilai 6,5 Sidul 2 Aku kasih 7,5 Sidul 3 Ini aku kasih 7 per 10 Gitu Jadi Ratingnya tuh Dari Sidul 2 Atau Sidul 3 Jadi baru Sidul 1 Gitu Jadi itu aja guys Review film kali ini Kalo kalian Menurut kalian Video ini penting Bisa share ke seluruh Sosial pendia anda Jangan lupa like Comment Dan juga subscribe Sampai ketemu di Review film selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax